Wah, Siska bagus banget sebaranya, nanti ajarin aku nyanyi lagu India ya, tapi nanti dulu kita ada Q&A ini sama kakak-kakak Youtube. Apa sih karena itu kak Inri jadu bintang? Oh, oke karena itu adalah impian aku dari kecil ya, jadi aku dari kecil udah memang nyanyi dari panggung ke panggung gitu. Jadi memang salah satu impian aku selama masih ada kesempatan ya aku harus berusaha sampai aku bener-bener jadi bintang. Kalau aku Siska sama juga sama kak Kiki ini tuh impian aku mulai kecil juga dan Alhamdulillah banget dikasih kesempatan sampai detik ini gitu loh. Seneng banget pastinya ya kan. Kalau lagu India ini aku mulai kecil juga kak, mulai awal-awal nyanyi aku udah suka sama lagu India sih. Lebih sering denger-dengar lagu India gitu. Suka sebenarnya nggak Korea aja sih, pokoknya yang berhubungan sama ngedance aku itu suka gitu. Jadi aku sudah pernah mencoba jadi dancer gitu ya. Dulu waktu zaman aku sekolah dan aku sudah tahu jadi seperti ini dan aku menemukan titik nyaman ku. Aku meneruskan untuk bernyanyi karena memang duluan bernyanyi aku dari SD kan. Jadi aku lanjutin aja gitu nyanyinya biar semangat terus akunya juga biar bisa kejar mimpian aku. Motivasi aku ya keluarga aku ya. Keluarga aku, suami aku gitu. Yang selalu nggak pernah bosen ngasih aku semangat, ngasih aku support, nggak boleh nyerah. Itu yang buat aku terus semangat untuk ngejalanin mimpi aku sampai detik ini. Kalo ada kesempatan boleh aku ajarin bunda tapi kayaknya malu ya. Soalnya pinteran bunda joget ngeburnya itu luar biasa. Kalo aku sih seneng banget kak. Karena kan ayah Mansur ini salah satu idola aku. Mama Is ini juga best banget kalo menurut aku sih kak. Jawaban aku juga pasti sama sama Siska. Aku happy banget ada di tim Bunda Inul dan Madam Iyet. Secara Madam Iyet punya teknik vokal yang bagus, Bunda Inul juga powernya bagus. Jadi aku jadi banyak belajar sama beliau begitu. Bahagia banget berada di tim Bunda Inul dan Madam. Oke cukup sekian Q&A dari kita. Jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa untuk selalu dukung kita guys. Oke.